Ketika saya turun ke tempat terpencil, ternyata anak-anak itu saya lihat tidak ada yang mengajarkan dia ngaji Saya suri, saya keliling, masih saya keliling waktu suri, saya lihat anak-anak itu tidak ada ngaji Kenapa tidak ada yang ngaji? Tidak ada yang mengajarkan Pak Polmas, Pak Babin Terus kalau ada yang mengajarkan juga kita tidak punya ikhro, tidak punya Quran, pakai belajar Dari sanalah saya terpanggil bahwa kenapa saya tidak bisa berbagi dalam hal ini Akhirnya saya buatkan jadwal dalam lima dusun itu per hari saya keliling Apriasi penghargaan kemarin bulan Agustus itu sebagai Bambing Kaptenas terbaik di Indonesia Dengan kegiatan sosial Tetapi biasanya itu di kalangan orang tua yang menakuti anak-anaknya Eh awas, jangan lupa nangis, tidak usah ini banyak belanja, nanti ditangkap Pak Polisi Nah disana saya berikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat Berbagi cerita, bentuk saling inspirasi JS Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, saya gak asing Siapa sahabat saya yang hadir hari ini Luar biasa, giat-giat beliau Sudah hadir, brief Kak Agus Salim Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik Oke, luar biasa, yang saya suka ini selalu bersemangat Dan selalu hadir di tengah masyarakat kita Pak Agus Salim Bagus, kalau kita berbicara polisi peduli ini Siap Nah ini bukan semata-mata kita mau membahas Tapi kan unik ini Membahas giat-giat polisi gitu Memang stigma boleh saja berkembang dengan pengalaman masyarakat sendiri ya Siap Nah, tapi ini beda Yang brief Kak Agus Salim lakukan Teman-teman perlu ketahui bersama Coba aja searching di Google Ketik nama brief Kak Agus Salim pasti muncul gitu Siap Sangat luar biasa Selamat kepada brief Kak Agus Salim atas sekian penghargaan Siap Alhamdulillah Yang sudah didapat atas pengabdian di kepolisian Siap Oke Berbicara kepedulian Siap Di tengah masyarakat kita kan tidak semua profesi Siap Apalagi polisi nih Seorang babin kamtib mas di Desa Unik Siap Yang melihat kegiatan Pak Agus Salim ini unik gitu Apa sebetulnya yang kenapa harus peduli sih Mohon maaf ini semua kita memang harus peduli Siap Tapi apa yang momentum Pak Agus Salim merasa polisi juga harus turun gitu Polisi juga harus membantu secara real Membantu harus turun tangan gitu Siap Apa momennya Pak Agus Baiklah terima kasih Bahwa intinya Kami selaku anggota kepolisian Tentunya harus dekat kepada masyarakat Itu yang pertama Kemudian yang kedua Dengan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat Tentunya Dengan tujuan adalah pemeliraan kamtib mas yang kondusif Sehingga pelaksanaan Pembangunan dan program yang akan dilaksanakan oleh pemiliran Dapat terlaksana dengan baik Kemudian Dengan kedekatan yang telah kita jalin bersama masyarakat Tentunya Kami akan mendapat informasi terkait tentang adanya gangguan kamtib mas Dan sebagainya Nah disana lah kami dapat memetakan kerawanan Dalam satu desa tersebut Dan kemudian Kenapa saya harus peduli kepada masyarakat Tentunya ini adalah pengalaman Dan Keterpanggilan jiwa saya Tentunya yang selalu setiap hari 24 jam bergaul bersama masyarakat Karena menemukan sendiri Ternyata Masyarakat kita ternyata ada yang tidak punya beras Ada yang lagi sakit Ada yang butuh kusir roda Tongkat dan sebagainya Nah disana lah kita berusaha untuk bisa membantu mereka Jadi ini kegiatannya betul-betul Apa ya bergerak di bidang sosial pada akhirnya Siap Kalau kita berbicara kepedulian sosial memang siapapun Siap Ada hal seperti itu yang Pak Agus Salim pernah rasakan Alhamdulillah selama ini sejak 2014 Saya keliling Lombok Timur khususnya Dan sudah berapa mungkin seribuan lebih sudah bisa kita bantu Baik yang sakit Yang kita bisa bangunkan rumah layak huni Tongkat, kusir roda dan kita bantu berobat secara gratis Baik dalam provinsi maupun ke luar daerah Yang Alhamdulillah selama ini berjalan dengan sangat baik Oke jadi sudah berjalan lama sebetulnya ya Siap dari 2014 Wow catatan panjang ini Siap Nah kalau ada program baru yang saya lihat nih Kayaknya setelah membantu masyarakat beras Siap Kebutuhan bahan pokok juga sering turun langsung gitu Siap Mohon maaf pakai uang pribadi enggak Pak Agus Salim Alhamdulillah kami selaku Bapak Inkem Tikmas di desa Dalam perbulannya itu ada istilahnya duk ob Dukungan operasional Dalam kegiatan kita sehari-hari dibantu dengan tunjangan tersebut Walaupun enggak banyak Tetapi bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut Untuk membantu masyarakat Dan Alhamdulillah dengan dana tersebut Dengan tunjangan tersebut Itu saya gunakan untuk membantu masyarakat Dan juga kebetulan kalau ada reseki di rumah Kita gunakan untuk membantu Masya Allah Ini disisihkan juga ya Jadi dari kantong sendiri juga pada akhirnya Siap Oke ini sangat luar biasa Terus program baru yang saya lihat itu Sudah ada juga itu Di media-media sosial Pak Agus Salim Bidang kesehatan Siap Jadi terjun membantu masyarakat kita Terutama yang lansia Yang rawan ya Siap siap Yang rawan kesehatannya Gimana ceritanya itu Mulai keliling Membawa tenaga kesehatan Untuk turun langsung mengecek Kesehatan masyarakat kita Siap Wah Kemarin pada saat bulan puasa Saya keliling Silaturahim bersama masyarakat Dan Banyak yang saya temukan Masyarakat itu Tiba-tiba sakit Mungkin hari ini Kita dapat Silaturahim ke rumahnya Besok lagi saya Keliling Tentunya dia sakit Nah disana saya terpanggil Bahwa Mungkin dengan cara yang Tidak begitu dalam Atau mungkin secara Singkat Tapi mudah-mudahan bermanfaat Dan memang kegiatan ini Sangat direspon baik oleh Segenap masyarakat Yaitu Pelayanan kesehatan gratis Dengan memberikan Pengecekan tekanan darah Kepada masyarakat Dan Kita berikan vitamin Secara gratis Dan kalau saya Keliling bawa itu Masyarakat pasti Mendatangi saya Rame-rame Kayaknya ditunggu jadinya Ditunggu Bapak Abid kita mengecek dulu Tensi kita Akhirnya Walaupun di pinggir jalan Juga jadi Sudah kita ukur Oke Masya Allah Ini artinya Masyarakat Merasakan kehadiran Siap Nah ini kan Kalau sudah Sering kita katakan Kalau sudah memiliki Kemistri Siap Jangan-jangan nanti Pak Agus Salim Tidak pindah-pindah Dari sana Siap Ya gimana Kedekatan Dengan masyarakat Yang memang Bertugas disitu Kan tidak semua Siap Tidak semua Mau mengambil tugas lebih Kalau boleh saya katakan Siap Mau Mehibahkan Waktunya Atau Kalau kita berbicara Jam kantor Mungkin sudah lebih Dari jam kantor Yang Pak Agus Salim Coba Maksimal bisa Lakukan di tengah Masyarakat Pernah protes Tidak nyonyahin Kadang-kadang Kalau saya Telat pulang Biasanya Nelfon nanya Kok belum pulang Ya biasa Masa kegiatan di desa Dan Karena sudah terbiasa Jadi Sudah mengerti Kalau Anak-anak Sudah terbiasa Dengan kegiatan Bapaknya Seperti itu Alhamdulillah Kalau ada Waktu luang Dan Anak yang Sekolah Libur Kadang-kadang Saya ajak juga Keliling Ke masyarakat Kita yang mungkin Tidak mampu Walaupun hanya Mengantarkan beras Satu kilo Dan sembako Dan mereka Niat saya Saya mau ajarkan mereka Supaya peduli Kepada sesama Oke Menumbuhkan empati Sejak usia dini Siap Luar biasa Ini Akhirnya kita berbicara Keteladanan Siap Semoga Banyak aparat Banyak warga kita Bukan hanya aparat Yang bisa mengambil Peran lebih Di tengah masyarakat Pak Gus Salim Kalau Saya pernah mendengar nih Siap Bahwa masyarakat kita Masih saja Ada yang Trauma Atau takut Siap Ketika Seorang polisi Atau tentara Turun menggunakan Seragam Masih merasakan Gak kira-kira Kalau ada masyarakat kita Yang mulai pakai Seragam Kok malah menghindar Siap Yang saya rasakan Masih ada Sampai saat ini Siap Tetapi Biasanya Itu di kalangan Orang tua Yang menakuti Anak-anaknya Eh awas Jangan usah nangis Nggak usah Ini Banyak belanja Nanti ditangkap Pak Polisi Nah disana Saya berikan Edukasi Pemahaman kepada masyarakat Bahwa Tidak boleh lagi Hal seperti itu Dilakukan oleh masyarakat Untuk menakuti Anaknya Karena itu Akan nanti berkembang Jangan sampai nanti Lihat polisi Lari Nah dengan Kegiatan ini juga Saya keliling di masyarakat Saya lebih mendekatkan diri Terutama bersama anak-anak Dengan Saya berikan mereka Mungkin saya terlibat Dalam TPK itu Sebagai guru ngaji Saya berikan mereka Edukasi Kadang-kadang Kalau saya di motor itu Saya bawa permen Bawa buku Nah ketika Saya jumpa Anak-anak Saya berikan ya Permen Buku Supaya kita lebih dekat Bersama mereka Dan kita Tidak ada lagi Rasa takut Terhadap polisi Jadi menghilangkan stigma Itu memang PR besar Dan memang ya Mohon maaf Kadang kita latah Ada apa-apa Awas Jadi betul Betul Jadi Seolah-olah Kok kita menggunakan Kata Polisi Itu untuk menakuti Anak-anak Sejak kecil Ini mindset yang salah Memang Nah ini Ya PR kita bersama Dan Pak Agus Salim Dengan gerakannya sendiri Juga ternyata sudah ya Sudah melakukan Hal ini Nah saya ke Kegiatan berikutnya Pak Agus Salim Itu Ikut membimbing Mencarikan Anak-anak kita Ikro Atau Al-Quran Sejak kapan Kepikiran untuk Atau melihat kondisi apa Sebetulnya Di tengah masyarakat kita Sehingga Pak Agus Salim Kayaknya ada bidang Bidang lain lagi Yang harus saya Artinya Setelah kesehatan Membantu kursi roda Terus Yang lansia Kemudian Pak Agus Salim melihat lagi Ada bidang pendidikan ini Yang harus digarap juga Dan Alhamdulillah Sejauh ini Sejak saya Ada yang mengajarkan juga Kita tidak punya ikro Tidak punya Quran Pakai belajar Dari sanalah Saya terpanggil Bahwa Kenapa saya tidak bisa Berbagi dalam hal ini Akhirnya Saya buatkan jadwal Dalam lima dusun itu Perhari Saya keliling Habis asar Jadi saya kumpulkan Saya panggil lewat Corong masjid Ayo anak-anak Akhirnya mereka sangat senang Dan atusias sekali Dan Anak-anak yang tidak punya ikro Quran itu saya Alhamdulillah bisa berikan Dan Saya pancing lagi semangatnya mereka Saya bawakan buku tulis Mungkin polpen Atau permen sebagainya Mereka Supaya lebih Senang dan semangat Dan ketika Saya lewat Dipanggil sama mereka Pak Pak Mas Kapan kita ngaji Pak Babin Kapan kita ngaji Jadi semangat mereka luar biasa Masya Allah Dan orang tuanya pun Juga sangat senang Dengan kegiatan tersebut Ini sangat luar biasa Apa ya Seorang Babin Kamtikmas Ini mengambil Tindakan ya Mohon maaf Yang di luar sebetulnya Tapi ada gak sebetulnya Dipesankan bahwa Dari Polri Bahwa Memang seharusnya Babin Kamtikmas Itu harus seperti itu Sesuai Perintah dari pimpinan kita Di kepolisian Intinya adalah Kedekatan antara Polri Dan masyarakat Kemitraan Terutama Saat ini Pak Kapolres Di Lombok Timur Membuat program Baru Yaitu Polres Lombok Timur Peduli Jadi beliau Memberikan Dan mengajak Kepada kita Segenap anggota Di Lombok Timur Itu harus Sangat peduli Kepada masyarakat Jangan sampai kita Cuek Jangan kita Acuh Tak acuh Kepada masyarakat Nah Jadi kalau hal itu terjadi Tentunya Situasi Kamtikmas Juga akan terganggu Kenapa kita Tidak bisa Mendapatkan informasi Adanya gangguan Kamtikmas Adanya Permasalahan Nah tentunya Dengan kita dekat Dan peduli dengan masyarakat Kita akan cepat Mendapatkan informasi Nah itu yang selalu Saya berikan edukasi Kepada masyarakat Bahwa Ketika ada hal-hal yang kecil Segera sampaikan Kepada kami Kepada Pak Babin Pak Babinsa Pak Kepala Desa Dan sebagainya Segera laporkan Kasih tahu kita Jangan sampai Permasalahan tersebut Mengembang Dan membesar Alhamdulillah Itu sudah terlaksana Dengan baik Oke Masya Allah Luar biasa ini Jadi Habis kata-kata Pak Babin Jadi Oke lah Ini Mengambil Sebuah Apa ya Sebuah tindakan Gerakan kemanusiaan Sebuah gerakan Kemanusiaan Ini kan tidak berhenti Pada Hanya Agus Salim sendiri Siap Yang di Polri Khususnya Yang di tempat tugasnya Siap Ada gak Pak Agus ini Sudah mulai Mengajak mitra Siap Mengajak teman-teman Polisi lain Ayo Mari Kita bersama Siap Ada gerakannya Seperti itu Pak Agus Salim Alhamdulillah Ketika Saya masuk Di Polsek Peringgabaya Sejak Kurang lebih 14 bulan Yang lalu Sampai sejauh ini Saya lihat Ada teman-teman Babin yang lain Juga Semangat Dan Senang membantu Masyarakatnya Mungkin dengan Sembaku Mungkin dengan Kegiatan gotong royong Ada yang memberikan Bantuan semen Saya lihat Apalagi Bapak Kapolsek Kita di Peringgabaya Luar biasa Terjun ke masyarakat Ikut Gotong royong Dan berikan Bantuan Nasi bungkus Berikan Kaum pakir miskin Kita bantuan Sebagainya Sembaku Itu sangat Luar biasa Dan sangat didukung Oleh pimpinan kita Oke Ini kan tidak berhenti Pada apresiasi nih Siap Jadi masyarakat kita Apresiasinya sudah jelas Siap Artinya penerimaan Bagaimana dengan atasan Alhamdulillah Ketika ada-ada hal yang Kegiatan positif Saya selalu lapor ke Pak Kaspar Polsek Pak Kasat Dan Pak Kapolsek Beliau-beliau Merespon sangat luar biasa Dan ini Tolong ditingkatkan Jangan kendor Dipertahankan Begitu bahasanya beliau-beliau Karena ini Tentunya Yang pertama Terciptanya Kedekatan antara Polri Dan masyarakat Terciptanya Keptik Mas Yang kondusif Dan Tentunya yang diharapkan Pimpinan Atau kita Selaku anggota Polri Yaitu Dicintai masyarakat Oke Ini yang penting nih Pada akhirnya Kalau masyarakat Sudah cinta Kedekatan itu pun Dapat Dan fungsi-fungsi Polisi Ya Babin Keptik Mas Yang ada di tengah masyarakat Ini bisa secara maksimal Kalau berbicara Apresiasi Berbicara penghargaan Kemarin Sempat juga Saya lihat Ini Ini kayak Satu-satunya mungkin Di NTB ya Yang diundang ke Beberapa stasiun TV besar Di Jakarta Ini untuk memberikan Informasi Atau Giat-giat apa yang dilakukan Bagaimana rasanya Sudah mampir ke Bahkan TV Polri ya TV Polri itu Saya lihat Pak Agus Salim Sudah ada di situ Share pengalamannya Bagaimana Pengalaman Sudah berada Atau diapresiasi oleh Polri Alhamdulillah Bahwa Kami Atau saya Selaku Babin Keptik Mas Di Polri Selamuk Timur Bisa mewakili Polda NTB Oh Polda NTB ya Wah Luar biasa Yang kemarin Alhamdulillah Mungkin kalau Diliput Di TV Polri itu Mungkin setiap minggunya Bisa diliput Masya Allah Ternyata Siap Top Di TV Nasional Gimana Alhamdulillah Juga pernah diundang Di Metro TV Di TV One Di Kompas Kemarin sampai datang Yang liput dari Kompas TV Itu Saya mewakili Babin Mewakili Polda NTB Dan terakhir Apriasi penghargaan Kemarin Bulan Agustus itu Sebagai Bambin Keptik Mas Terbaik Se-Indonesia Dengan kegiatan Sosial Dari Sahabat Polisi Indonesia Sahabat Polisi Indonesia Sudah memberikan Apresiasi Itu sangat Luar biasa Ini kan Butuh Perjalanan panjang Siap Pak Agus Salim Sehingga Pemerintah daerah Ini kan harus Butuh dukungan Yang paling dekat adalah Desa Siap Kepala desa Siap Bagaimana hubungan Boleh gak dibongkar disini Ini akan menjadi Role model Untuk desa-desa lain Seharusnya bagaimana Seorang Babin Komunikasi dengan Kepala desa Menjaga komunikasi Kata kunci Itu adalah Kemitraan Kebersamaan Karena kita itu Adanya terbentuk Tiga pilar Yaitu Babin Keptik Mas Babin Sa Dan Kepala desa Jika saja Kita tidak nyambung Antara Kepala desa Mungkin dengan Babin Sa Dengan Babin Keptik Mas Tentunya tidak jalan Kita bekerja Dan Alhamdulillah Saya Pertama Masuk menjadi Seorang Babin Keptik Mas Di sana Yang pertama Saya lakukan adalah Kedekatan Emosional Antara Kami bertiga Tiga pilar tersebut Tentunya Kami saling mengisi Dan kami Segera Berkoordinasi Jika ada satu Permasalahan Dan sebagainya Tentunya kita Bertiga Dengan mengundang Kepala dusun RT BKD Dan sebagainya Oh ini bagaimana Jalan keluarnya Jangan sampai Ini nanti Mengembang Bisa Alhamdulillah Bisa kita selesaikan Di tingkat desa Oke Intinya ini Kemitraan Ternyata ya Kebersamaan Membangun itu Tentu Kayak Ada fluktuatifnya Jika ada masalah Nah kalau di Bagikpapan Di tugasnya Di Bagikpapan Ada gak masalah-masalah Yang selama yang bertugas Ini Seolah-olah menguji Eksistensi Babin Di sana Siap Selama pengalaman saya Di desa Bagikpapan Hanya satu Dan termasuk dua Sebenarnya Yang saya temukan Di sana Ada Satu orang penjual miras Yang ketika saya masuk Di sana Tetap Menjual miras Hanya Saya Sama Pak Kepala desa Dan Babin Sa Serta teman-teman Kepala Dusun Memberikan himboan Memberikan edukasi Supaya Janganlah Kalau bisa Tidak menjual miras Alhamdulillah Tidak lagi menjual Alhamdulillah Yang Penjual miras tersebut Sekarang sudah Mungkin sudah Taubah Sebuahnya Tetap sholat Berjamaah ke masjid Saya lihat Dan yang Masalah kecil Yang kita temukan Juga Biasanya itu Kena kelan remaja Ini umum ini Pemuda-pemuda Ini biasanya Mereka Suka nongkrong Sampai lewat Jam batas Gitu kan Tapi Alhamdulillah Ketika malam Saya keliling Saya berikan mereka Pemahaman bahwa Jangan sampai Nanti nongkrongnya Lewat dari jam 11 Karena tentunya Ibu bapak kita Atau ada warga yang kita sakit Akan terganggu Dan juga Jangan ikut-ikut Balap liar Jangan pakai Kenal pot racing Alhamdulillah Sangat diterima baik oleh Pemuda-pemuda kita Oke ini kan Balik lagi Tergantung pendekatan Pendekatan Itulah kuncinya Sebenarnya Oke boleh enggak dibagi Dibagi tips dan triknya Pak Agus Salim Selama ini Melakukan Pendekatan Kepada komponen Masyarakat kita Kan tentu berbeda-beda Ada orang tua Ada lansia Kemudian ada Remaja Seperti apa Selama ini Pak Agus Salim Meracik bumbu Komunikasi Dengan komponen Masyarakat kita Di sana Intinya Kalau Bersama orang tua Toko agama Toko masyarakat Intinya kita Nyambung Kita Buat Komunikasi Senyaman mungkin Kita dekat Kedekatan emosional Jadi ketika ada Toko agama Toko masyarakat Yang Oh Pak Polmas Pak Bawin Ada begini-begini Kita respon Dengan cepat Kemudian kita berikan Dia solusi Langkah Dan sebagainya Kemudian yang paling Bisa Sebenarnya Membuat kita Dekat itu Dengan tokoh Masyarakat Terutama ketika Ada kegiatan Kegiatan agama Begawir ya Begawir juga Kita hadir Kalau diundang Kemudian ada Kegiatan agama Mungkin Isra'mirat Maulid Nabi Sebagainya Terutama Yang Alhamdulillah Saya lakukan Yaitu kegiatan Mengajaran anak ngaji Itu Toko-tokong agama Dan tokoh masyarakat Sangat merima ini Dengan positif Kemudian Dengan Adanya lagi Mungkin Masyarakat yang Butuh bantuan Mungkin Pak Mabin Kasian itu Tidak ada berasnya Kasian Belum masak Atau dia sakit Nah cepat Saya respon Tanggapannya mereka Keluhannya mereka Mungkin Kalau yang sakit Tidak ada pakai Berobat Saya bawa Mereka Ke klinik Atau puskesmas Itu saya Tidak ada mereka Bayar Saya buat Gratis Masya Allah Dan kemudian Pemuda Ada keluhan Bagaimana Ini Pak Mabin Kita tidak ada bola Ini tidak ada Kita pakai main bola Tidak ada net Alhamdulillah saya upayakan Saya berikan mereka Ya bantuan Dan mereka Sangat baik Hubungan kita Dengan ketika Kita menerima keluhan Apalagi kita bisa bantu Kemudian Anak-anak Dengan memberikan Mereka Edukasi Kita berikan Pembelajaran Mengajar mereka Ngaji Kemudian Kemarin juga Saya laksanakan Perpustakaan keliling Itu Pakai motor Babin Dinas Babin Jadi mereka Kita berikan buku Dipinjam Untuk belajar Kita berikan Edukasi Untuk senang membaca Untuk anak-anak Sangat luar biasa Ternyata banyak sekali Siap Nah dalam pengalaman Pak Agus Salib Ini kan sudah Apresiasi Sudah Diterima masyarakat Dengan Sangat terbuka Bisa menyatu Ini kan Menjadi prestasi Tersendiri Dari prestasi ini Pak Agus Salib Ada perlakuan khusus Tidak atasan Terhadap Pak Agus Salib Itu Saya juga Tidak berharap Adanya perlakuan khusus Karena memang Kita sama-sama Bertugas Dan itu memang Kewajiban kita Kepada masyarakat Tugas kita Ya Begitulah sebenarnya Kita berusaha Dekat Dan baik Serta menerima Keluhan Dari masyarakat Itu sudah Merupakan tugas Kepolisian Memberikan perlindungan Pengayuman Dan Kepada masyarakat Penegakan hukum Jika dipindukan Jadi memang Seharusnya seperti itu Seperti itu Jadi Pak Agus Salib Bahkan merasa Ya Sama Tidak ada Pembedaan Sebetulnya Mungkin karena Apa yang sudah Dilakukan ini Diterima baik Sambutan masyarakat Kita sangat Bagus Dan tentu Pimpinan juga Mengapresiasi Salah satu Apresiasinya Dengan Tadi Tingkat nasional Luar biasa Sudah diberikan Dengan polisi Bahkan itu Pak Siapa yang Bintangnya Polri juga Yang sering pakai Ceketer itu Pak Babin Pak Babin Nah Saya lihat juga Itu langsung Collab Membuat konten Dengan Pak Agus Salim Alhamdulillah Beliau datang Langsung ke tempat Saya bertugas Untuk membuat Video sama saya Nah itu kan Sangat luar biasa Saya lihat Itu bentuk Kampanye Polri juga Bagaimana Mendekatkan Polri Kepada masyarakat kita Itu sangat efektif Saya berharap Makin banyak Agus Salim Yang lain Di tengah Masyarakat kita Oke Closing statement Pak Agus Mungkin Kepada masyarakat kita Di Lombok Timur Silahkan Baiklah Terima kasih Bahwa Khususnya Masyarakat Di Desa Bagai Papan Dan Di Kecamatan Pergebaya Lombok Timur Mari kita jaga Situasi Kampi Mas Kita Tingkatkan Silaturahim Antara sesama Kalau bisa Laksanakan Ronda Malam Ronda Malam Karena itu Sangat Mendukung sekali Dalam pemberian Kampi Mas Dengan Kegiatan-kegiatan Kampi Mas Yang kita laksanakan Tentunya Dengan harapan Supaya Terciptanya Situasi yang kondusif Dengan tujuan Bahwa Jika situasi Kondusif Tentunya Pemerintah Bisa melaksanakan Kegiatan Pembangunan Dan pemberdayaan Terhadap Masyarakat Dan Kalau memang Beberapa kali Saya share Ke grup-grup WA Teman-teman Babin Selombok Timur Jika memang Ada masyarakat Warga kita Yang membutuhkan Bantuan Tongkat Kusiroda Sebagainya Bisa Japri saya Untuk kita Teruskan kepada Teman-teman Relawan Ke pemerintah Daerah Dan Insya Allah Dari yayasan Kita usahakan Oke Insya Allah Itu Giat-giat Yang sangat Luar biasa Kita berharap Makin banyak Pak Agus Salim Pak Agus Salim Lain Ini yang Terus tumbuh Di tengah Masyarakat kita Sehingga Masyarakat kita Menjadi Dekat Dengan aparat Kita Yang Tahu Kondisi Di lapangan Ya memang Orang yang betul-betul Bertugas Di lokasi tersebut Sehat selalu Pak Agus Salim Memberikan pengabdian Terbaik Terhadap Masyarakat kita Dan tentunya Sebagai sahabat Saya berharap Segera naik Insya Allah Semoga Semoga Segera ada Kesempatan Untuk Pak Agus Salim Meningkatkan Jenjang karir lagi Sehingga Dengan kedudukan Lebih tinggi Bisa memberikan Manfaat Yang lebih luas Lagi Masyarakat kita Sukses selalu Terima kasih Sudah mampir Di S-Podcast Untuk Berbagi cerita Untuk Semoga Pak Agus Salim Dengan podcast kita Ini bisa menginspirasi Sahabat kita Yang lain Demikian Sahabat S-Podcast Yang bisa saya bahas Sangat luar biasa Kata kuncinya adalah Kemitraan Dan menjadi teladan Nah ini jika sudah Terbangun dengan baik Maka kita tidak perlu Terlalu banyak Mengungkapkan Kata-kata Hanya laku Yang bisa dicontohkan Dengan sangat cepat Dan Pak Agus Salim Sudah mencontohkan ini Semoga bisa menjadi inspirasi Di tengah masyarakat kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Berbagi cerita Saling Inspirasi YS Podcast Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya